Tujuh cakra utama, cakra yang ujung ekor, itu energinya kalau keluar disebut kundalini. Nah kundalini itu ada dua, ada panas dan dingin. Lalu naik lagi ke atasnya, ada namanya cakra sek, itu energinya disebut chi. Lalu cakra pusar, kalau terbuka, energi yang keluar disebut tenaga dalam. Lalu jantung, nah yang tadi, yang bapak tadi tuju, jantung ini. Jantung ini kalau terbuka, disinilah pusat spiritual manusia, mata batin, kemampuan batin. Semua adanya di cakra jantung. Mata batin ya? Iya, mata batin, indra ke enam, semua ada di situ. Lalu naik lagi tenggorokan, ini yang disebut sabdo. Orang-orang belajar ilmu sabdo, itu semua cakra tenggoroknya terbuka, sabdo jadi itu. Sabdo dadi? Iya. Ini ada yang tanya nih, ini ada yang malvatikah ke semua makhluk di bumi, termasuk makhluk yang ada di laut selatan, diketahui nggak sama kanjeng ratu? Ini ada yang tanya nih. Agama makhluk yang ada di pantai selatan, dia tanya soal agama, mungkin saking fanatismenya. Nggak apa-apa, tak jelasin. Gimana tuh kan jemputin? Jadi di pantai selatan itu, isi warganya itu bukan cuma makhluk aja, bukan makhluk goib aja. Jadi ada juga arwah orang mati yang di sana, maksudnya arwah orang mati yang kecelakaan, yang tidak diterima, yang gentayangan, yang udah berjanji mengikat sebuah perjanjian ada di sana. Jadi, kalau masa hidupnya dia misalnya beragama Islam, memang sampai dia jadi arwah, dia masih mengakui bahwa dia itu Islam di sana tuh. Jadi, ada yang masih bawa agama, ya itu cenderung arwah orang mati ya, arwah orang mati, biasanya agamanya apa sebelum dia meninggal, kadang-kadang dia masih pakai itu di sana. Sampai nanti, karena dia belum masuk ke, jadi gini, agak sulit saya mau ngomong tentang reinkarnasi. Jadi, orang itu tidak akan reinkarnasi kalau rohnya itu sempurna, tapi kalau nggak sempurna, dia pasti masuk lagi dalam kehidupan. Gitu, seperti itu. Jadi, agama itu ada, arwah orang mati tadi masih ngebawa memori arwah agamanya, gitu. Iya sih. Berarti sekarang Kanjeng Budi nggak mau ya, ngajarin soal ngerogosok mo, gitu. Tapi kalau untuk... Lihat orang. Oh, gitu ya? Iya. Harus ditaker-taker dulu, ya? Iya. Saya harus sentuh nadinya. Dengan nadi tadi, saya akan masuk ke dalam batinnya, masuk ke dalam gen-gen leluhurnya. Jadi, bisa tahu, orang ini ngapusik kita atau nggak, gitu. Maksudnya, gue nggak bisa ini. Tujuannya beda ini. Lebih baik, nggak usah, gitu. Berarti yang dulu yang meleset belum bisa deteksi sampai ke DNA leluhurnya, ya? Dulu tuh nggak deteksi, karena saya pikir nggak perlu sampai situ. Nggak taunya, ternyata harus. Tapi ilmu ini juga saya baru mempelajari, bisa ada pencerahan. Jadi, gini. Dalam dunia goib, tuh, kami ini belajar bukan dengan manusia lagi. Jadi, misalnya kami... Kalau kami ingin tahu tentang tatanan mahluk goib, kerajaan mahluk goib, kami harus belajar kepada kanjeng ibu. Kanjeng ibu menguasai semua tentang goib di tanah Jawa, bahkan di luar tanah Jawa. Seperti apa pangkatnya, sepertiapa pengaruhnya mahluk goib. Tapi kalau saya mau mengetahui tentang beralam semesta, apa yang alam ini terjadi, saya harus belajar kepada sang yang ismoyo. Jadi, yang semar, dia ngajarin tentang itu. Jadi, beda-beda dia untuk belajarnya. Jadi, kalau mau belajar alam, harus nembung ke yang semar. Kenapa saya suka di Merapi ini? Di sini ada satu sisi avatarnya yang semar. Di sini, yang disebut semar hitam. Semar hitam itu adalah manusia yang apa adanya. Dia nggak... Jadi, apa misalnya dia bilang lapar, ya aku lapar. Jadi, semar hitam itu adalah lambang dari kepolosan seorang manusia. Itu ada di Gunung Merapi. Itu tuh, kalau soal ngerogosukmo ya, sampai kemudian bisa melakukan hubungan intim jarak jauh itu kan, bermanfaat untuk yang hubungan LDR gitu ya? Biasanya nggak, pasti. Ya, kalau kita ngomong teorinya seperti itu, Pak. Banyakannya meleset pasti. Istri tetangganya lah. Tapi itu nggak perlu persetujuan dari si ceweknya. Nggak bisa. Kan kalau kita mau mempengari orang, melet orang juga nggak persetujuan. Pakainya setelahnya gitu. Kita ikat tali sukma ke mereka. Tali jodoh. Sorry. Tali jodoh diikat, udah susah dilepas. Meskipun artis bisa? Oh, nggak. Kalau artis itu kan pertama tuh agak sulit tuh. Artis itu nggak kosongan, Pak. Artis tuh keluarin biaya untuk budget ininya udah besar, Pak. Banyak sekali yang melindungi dia. Bapak baru deket aja, dukunnya udah pada tahu, Pak. Apalagi pejabat. Begitu. Rata-rata. Mereka nggak kosongan. Nah, kalau versinya juru kunci, cara agar kita bisa mendapatkan sandang pangan rezeki lancar, itu menurut jenengan gimana? Kan di budi. Jadi gini, kalau saya ini kan beda ya. Saya memang menabiskan diri saya untuk dalam resi atau berahmana. Jadi saya tidak ikut lagi dalam seolah pencarian rezeki. Nah, saya bisa kasih ngomong ini, kalau orang hidup dalam hidupnya memang rezeki melalui dia untuk orang banyak dan lain-lain. Sebenarnya rejeki itu sudah ada. Yang mempengaruhi tidak bisa rezeki itu turun, itu diri dia sendiri sebenarnya. Gusti Allah tuh ngasih semua. Dan rejeki itu tidak dipengaruhi dengan agama ya. Maksudnya, kerajinan agama itu tidak mempengaruhi rejeki ya. Jangan salah ya. Contohnya, Elon. Emang Elon agamanya gimana? Dia tidak, tapi dia makin kaya. Jadi rejeki tidak dipengaruhi oleh kealiman seseorang. Kealiman itu mempengaruhi hubungan dia kepada sang pencipta. Itu bedanya. Jadi, hubungan kita sama sang pencipta itu tidak boleh diembel-embel dengan jaluk pahala. Jaluk rejeki tidak bisa. Orang sekarang sholat. Kalau toko mau rame katanya. Usaha kita mau rame. Bangun subuh-subuh sholat gini. Nanti sholat lagi, ini ambil lagi setelah jam tujuh. Begitu tidak terjadi, mulailah dong kolatinya. Kok Gusti Allah tidak ngasih dia, dia sudah sholat begini. Jadi, sholat itu harus tahu. Maksudnya, bukan jaluk minta-minta gitu sholat itu karena kebutuhan kita kepada Gusti. Hubungan kita kepada Gusti. Makanya banyak orang bilang, harus rajin sholat baru rejeki. Tidak, rejeki semua dikasih kok. Orang yang gak alim, orang ngalim semua dikasih rejeki. Cuma dia bisa ngambil nggak dengan cara keinginan dia untuk jangkau. Misalnya, aku mau bekerja. Itu rejeki pasti datang. Seperti itu. Kebanyakan. Nah, seperti ini. Ada cerita, usia 16 tahun tidur di lantai dan diajak seseorang masuk keraton. Dapur keratonya alat untuk ambil nasi seperti centong terbuat dari tulang belikat manusia. Itu tuh bener apa nggak sih, Kanjeng? Ada itu. Tapi kan itu keratonya keraton beda. Dia harus tahu dulu keraton mana yang dia pergi. Keraton itu ya, keraton kidul itu ada banyak keraton lain. Tapi keraton kidul itu idoknya. Ada yang aksesorisnya tengkora dan lainnya. Tapi kan bukan keraton kidul. Tapi di bawah keraton kidul. Keraton kidul itu penguasa di antara semuanya. Di bawahnya itu banyak macam-macam. Dan di sana kan tidak ada manusia ini aja yang ada hitam putih. Di sana kan tidak ada. Baik. Hubungan Ibu Ratu Kidul dengan penembahan Sinopati itu apa kan? Itu sebenarnya saya sebut seperti ini. Jadi kanjeng ibu itu istri batinnya. Seperti itu. Istri batin ya. Jadi seseorang spiritual. Coba Bapak perhatiin ya. Banyak dukun hebat, dukun sakti pasti punya istri batin. Kalau tidak punya, tidak bisa saja masuk dalam dunia seperti itu. Jadi istri batin itu memang kadang-kadang bisa mempengaruhi orang itu sampai tidak lagi sama perempuan lain. Ya seperti itu. Memang susah sih kalau sudah terbiasa masuk ke dalam alam goib dan bisa seperti di dunia nyata. Dia cenderung sulit untuk meninggalkan kebesan itu. Seperti itu. Kanjeng Budi termasuk di situ nggak? Saya pertapa loh Mas. Kadang-kadang mereka memang gitu sih. Ngajak-ngajakin. Tapi kan saya usahakan nolak dulu. Nggak kuat baru ya? Nggak juga sih. Oh enggak? Memang, tapi anehnya sistem tubuh manusia, kalau tidak digunakan itu bisa keluar sendiri. Dia perbarui sendiri, keluar sendiri. Ada nggak lalaku khusus gitu? Doa atau mantra khusus, tirakat khusus agar seseorang bisa terhubung dengan Ibu Ratu Kidul? Oh kalau di dalam kejawen ada. Ada ya? Ada. Tapi itu biasanya alatnya sebatas doa. Jadi sebatas pembicaraan. Jadi tidak bisa berhadapan langsung atau bertemu langsung. Jadi sebatas utusan yang datang. Seperti itu. Banyak tol ada yang lakunya sampai harus puasa dulu. Sesajinya sampai keluarin uang begitu banyak. Baru bisa itu. Itu nggak salah. Tapi dia milih jalur yang seperti itu. Pembuka mata batin sama membuka cakra beda ya kan? Beda. Beda ya? Apa bedanya? Bedanya gini, cakra itu yang utama, dasaran utama. Dalam cakra tadi, nah kita jelasin dulu. Tujuh cakra utama, cakra yang ujung ekor. Itu energinya kalau keluar disebut kundalini. Nah kundalini itu ada dua. Ada panas dan dingin. Lalu naik lagi ke atasnya, ada namanya cakra sek, itu energinya disebut chi. Lalu cakra pusar, kalau terbuka, energi yang keluar disebut tenaga dalam. Lalu jantung, nah yang tadi, yang bapak tadi tujuh, jantung ini. Jantung ini kalau terbuka, disinilah pusat spiritual manusia, mata batin. Kemampuan batin, semua adanya di cakra jantung. Oke. Iya. Mata batin ya? Iya, mata batin, indra ke enam, semua ada di situ. Lalu naik lagi tenggorokan, ini yang disebut sabdo. Orang-orang belajar ilmu sabdo, itu semua cakra tenggoroknya terbuka sabdo jadi itu. Sabdo tadi. Iya. Iya, iya, iya. Ini ada yang tanya nih, ngirim al-fatihah ke semua makhluk di bumi, termasuk makhluk yang ada di laut selatan, diketahui nggak sama kanjeng ratu? Maksudnya? Jadi ada orang doa, pakai versi agama tertentu gitu, kirim doa ke semua makhluk di bumi, termasuk yang di bawah laut, kanjeng ratu tahu nggak gitu? Oh, kalau doa orang yang bener-bener bagus, itu biasanya ketahuannya itu di alamnya, di alam itu kelihatan. Kayak misalnya ada, kayak misalnya doa itu kalau muncul di alam ga itu seperti asap, asap kayak bakaran doa itu. Makanya ada yang doa itu bisa naik bagus, ada yang harum, ada yang tidak. Baik, baik, baik. Ini kan kita rame ya, orang dulu berbicara soal Samudra Beach ya, hotel itu loh. Hotel Samudra Beach, di salah satu kamar katanya sering dijadikan tempat singgahnya kanjeng ratu kidul, itu beneran apa nggak sih kanjeng? Kalau itu memang beneran, tapi kan itu orang yang dulu awal ritual disananya dulu, itu kan seorang pembesar awal yang memang untuk memimpin negara awalnya disana toh. Tapi kan sekarang hotel-hotel pada ngikut, di Ambarukmo, hotel yang royal itu ada juga. Yang dulu di Queen juga ada, tapi katanya terakhir kali saya tanya, katanya nggak dipakai lagi, nggak dipakai lagi. Tapi ada semua, beberapa tempat itu pasti ada satu kamar digunakan, dibiarkan kosong aja. Ada ulap, ulap disini. Oh, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Apakah Iju Aren bisa menjadi penangkal hantu laut? Kalau dari istilahnya tradisi-tradisi ya bisa, tapi kan hantu sekarang udah berkembang juga pengetahuannya, jadi ya nggak gitu lagi. Nah, kalau yang nemui Gusti Kanjeng Panembahan Sinopati di Parangkusumo itu memang ibu ratu yang asli, kanjeng? Pertama yang turun melihat itu bukan, tapi kemudian kanjeng ibu yang rawu. Kan ibu rasain perbedaan tuh di sepantai itu, disuruh lihat dulu. Nah, yang lihat pertama tuh, baru nanti ibu keluar. Itu ibu, benar. Oke, 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 oke. Nah, ini nih, lanjut nih. Roh Raja Mataram yang menjadi istri ibu ratu apakah masih tertahan di Kerapon Kidul? Oh, beda. Nah, tidak dia. Kalau roh-roh Raja Mataram, karena dia ini, kan ini sebenarnya mengikuti tradisi dari Nabi Suleiman. Nabi Suleiman tuh istri jinnya kan banyak sekali. Dan Nabi Suleiman pun kan berkenan, Gusti Allah sayang sama dia, nggak ada lagi manusia yang lebih kaya daripada dia. Jadi, Raja Mataram tuh seperti itu, tapi kan dia tidak seperti itu. Jadi, misalnya mereka tuh panatogomo. Jadi, memang agama tuh dulu mereka yang ngatur untuk sistem agama itu. Jadi, mereka tidak. Mereka tetap di penantian. Kecuali beberapa Raja yang, biasanya Raja tuh ada, arwahnya tuh tetap ada di atas. Karena ada, ada lebih khusus gitu. Nah, untuk mereka tuh ada perbedaan gitu, sedikit gitu. Tapi, menurut Kanjeng Budi sendiri, apakah memang setiap orang itu bisa dibuka mata batinnya dan dia bisa menyaksikan makhluk gaib? Sebenarnya, mata batin manusia itu tidak tertutup. Dari lahir sampai nanti kematian. Yang menutup itu sebenarnya dengan adanya mereka sekolah dari SD, SMP, SMA, lalu logika tuh menguat. Jadi, di saat perasaan menurun, mata batin tidak akan bisa. Ya, seperti itu. Sebenarnya mata batin tidak tertutup ya. Jadi, mata batin itu terbuka. Makanya di saat kematian dia bisa melihat lagi. Di saat kecil dia melihat. Seperti itu. Itu cuma istilah aja. Orang-orang istilah pakai buka mata batin. Sebenarnya dia ngasih pengertian baru. Menambahkan dengan ini supaya keyakinan dia naik. Lalu, dinaikannya perasaan mereka bisa terbuka kembali. Seperti itu. Oke, Kanjeng. Di mana penghuni Laut Selatan ketika belanja kebutuhan sehari-hari? Karena katanya makanannya kan sama dengan manusia kan? Gini, makanan yang sama dengan manusia itu kemakanan kalau dihidangkan ke kita. Ya, mereka nggak makan gitu. Tapi, mereka tuh bisa makan dari wanginya bunga, wanginya dupa. Seperti itu makannya. Iya, dupa ya makannya. Jadi, gini. Awalnya tradisi ini kan dimulai dengan awalnya zaman dahulu sebelum agama-agama mulai. Di saat masyarakat zaman dahulu ngobili korban bakaran. Dibakar untuk kepada Tuhan. Itu kan bukan korban bakarannya yang Tuhan ambil. Tapi asapnya. Naik nggak, layak nggak kepada Tuhan. Makannya sampai sekarang ada tradisi kalau bakar dupa. Lurus nggak dupanya? Nanti begitu lurus, wah terkabul. Padahal angin nggak ada. Ada anginnya belok-belok juga tuh. Ini ada pertanyaan menarik nih. Mungkin dia terinspirasi dari obrolan antara MH Ainu Najib dan Gus Dur mungkin ya. Waktu itu Gus Dur bilang, tenang aja Kak. Ini Roro Kidul, wistak jilbapi gitu kan ya. Apa benar Ibu Ratu Kidul sudah jadi muslim dan pakai jilbab gitu? Gimana itu kan? Penjelasannya gimana tuh? Kalau kayak guru saya itu memang melihatnya seperti itu. Jadi, karena guru saya lah terbakar kan dari agama Islam. Oh gitu ya. Berarti nggak salah juga. Nggak salah. Kanjeng Ratu Kidul ternyata pakai jilbab sekarang gitu ya. Makanya kan banyak. Sebenarnya nggak pakai cadar gitu ya. Karena kalau cadar pasti nggak dipakai. Karena kan sana nggak ada gurnya. Oh iya. Kan cadar itu untuk nahan debu dari itu. Pasir gurun. Oh iya. Itu tradisi itu. Sebenarnya tradisi dari Arab. Tradisi. Untuk nahan cadar itu. Kalau orang pernah naik haji pasti tahu. Pentingnya cadar di sana ya. Kalau di Indonesia kan cadar kadang-kadang kan memang kepakai ya gitu. Tapi kalau di sana tuh memang untuk mengalangi. Kalau ada badai gurun dan lain-lain itu penting sekali. Itu bernafas. Masa di Jawa tandur pakai cadar kan nggak? Itu jadinya bingung juga saya. Saat meditasi ini ada pertanyaan. Iya. Pertanyaan. Saat meditasi di pemandian Jolotundo. Melihat kereta kencana warna kuning emas dan tumpukan emas batangan. Menurut Kibudi gimana? Memang banyak tuh yang ngelihat di sana. Saya juga udah beberapa kali orang bilang itu. Memang seperti itu ya memang terjadi. Karena sahabat saya juga ngalamin seperti itu di sana. Iya. Sebagai apa tuh namanya pelaku ajaran-ajaran kapitayan Jawa gitu ya. Kita kan tidak bisa lepas dari yang namanya leluhur gitu. Iya. Terkadang di berbagai macam tempat tradisi-tradisi yang berkaitan dengan leluhur itu mulai ditinggalkan. Tetapi ada konsekuensi logisnya. Ada dampak negatifnya gitu. Even itu adalah penyakit atau kemudian panen yang berkurang dan seterusnya sumber yang berkurang. Nah itu tuh beneran-beneran berdampak menurut Kibudi. Berdampak sekali itu. Jadi begitu masyarakat mulai meninggalkan tradisi setempatnya. Biasanya mulai di sana tuh udah gak bisa nanam padi lagi. Oke. Tanam mulai tidak subur lagi. Memang itu banyak kejadian seperti itu Pak. Terus ada yang daerah dulu tenang tenteram begitu tidak terjadi gitu. Akhirnya daerah tuh mulai berubah. Banyaknya maling. Banyaknya kejadian. Ternak yang mati. Cuma orang zaman sekarang gak terlalu peduli. Dia kalau udah kayak gitu dia pindah daerah. Itu yang jadi masalah sekarang itu. Saya banyak ngalamin kok ada beberapa di Gunung Kidul. Iya, iya. Saya harus datang ke tempat desa itu. Berdoa kepada penjaga desa itu. Saya tanya dia bilang. Kami tuh gak ada lagi yang ngasih kami sesaji katanya. Makanya kami keluar dari tempat kami. Akhirnya mengganggu ke sekitarnya gitu. Jadi ya saya juga bingung gitu. Kalau orang mbah-mbah zaman dulu lakukan itu. Karena untuk menjadi keseimbangan sama alam. Misalnya kalau mau nikahan kita taruh sesuatu di beberapa tempat itu. Itu sebenarnya untuk jaga keseimbangan alam itu. Jadi ya seperti di Bali. Coba pernah lihat di Bali. Ada yang di taruh tanangnya di bawah. Untuk apa. Misalnya ada goib di rumahnya. Mereka gak. Wah tangkep. Masuk sisa. Tapi tidak. Di Bali tuh. Yowis kamu disini boleh. Ini makanannya. Tapi ini hidupnya ada saya juga. Jadi keseimbangan bersama. Dan jarang disana tuh terjadi gitu. Hal yang lain. Kalau disini kan orang ini rumahnya dia. Dia disana. Kita beli tanahnya. Kita bangun. Kita panggil lagi dukun. Kita usir dia. Ya wajar aja lah. Bulldosernya mati. Wajar aja. Apa gitu. Karena ya bagaimana. Bukannya baik-baik datang tinggal sama-sama kan bisa. Gitu kan maksudnya. Ya seperti itu. Gak mengganggu kok. Gwip ada di tempat kita. Kita ini tidak mengganggu. Tidak nyentuh kok. Gitunya. Cuma kadang-kadang kita aja cari perkara. Mau bersihin tempat itu. Padahal. Justru pengalaman saya dulu. Saya kan dulu. Masih berpindah-pindah kontrak. Abdi Dalam kan tau sendiri. Saya gak ada gaji tertentu. Dapatnya cuma dikasih orang. Begitu. Saya mau bayar kontrakan. Saya tembong. Gwip yang di rumah. Eh kumpul semua. Kumpul semua. Ini tinggal sama-sama. Buk. Saya yang hanya bayar kontraan. Buk kalian tuh keliling cari. Untuk bayar kontraan sama-sama. Eh besoknya tamu datang. Katanya didatangin mimpi apa. Eh itu mereka. Senjata kerjanya. Biar nyawur sama-sama. Saya dari dulu kayak gitu. Sampai sekarang tinggal di pertapaan. Seperti itu. Kanjeng buji. Kalau melakukan ritual khusus. Pengen menghadap ibu ratu. Pake media apa sih? Ada banyak teman-teman yang penasaran. Maksudnya media. Media ya bunga apa. Kalau untuk ibu. Seperti kayak samping yang lalu. Itu telon suci. Paling sakral. Jadi mawar putih. Melati putih. Sama kantir putih. Tapi cara masaknya tuh. Biasanya kita pake tambir. Jadi inget ya. Kalau. Bawa sesaji tuh. Bawa istilahnya. Kira-kira gitu. Kadang banyak orang kan bungkusnya. Main bungkus itu aja. Itu udah dipijak juga. Udah apa gitu. Ya enggak kayak gitu juga gitu. Maksudnya. Kalau saya. Saya bikin tambir. Saya hiasin. Lalu saya susun. Jadi kalau untuk keselatan tuh. Disusun dulu. Melatihnya paling bawah. Eh apa. Mawar paling bawah. Melatih tingkat dua. Baru kantil. Itu kantil tuh melambangkan. Apa yang kita mau. Keinginan kita. Jadi taruh di paling atas. Tujuh. Sembilan. Atau tiga. Atau berapa. Taruh. Nah itulah. Sesaji yang utama. Untuk masuk ke selatan. Namanya telon suci. Oh telon suci. Baik. Dua pertanyaan terakhir. Mungkin setelah ini break. Iya. Nanti biar. Oh iya. Kamin yang tanya. Iya. Kalau tanggapan kanjeng budi sendiri gitu ya. Tirakat yang paling berat itu adalah tirakat punya hati yang baik. Gimana nih? Oh benar. Itu yang sangat sulit. Jadi manusia ini. Kalau utah punya hati yang baik itu memang sulit itu. Karena kan orang yang punya hati yang baik itu berarti kan. Dia sudah gak punya rasa memiliki lagi. Kalau tetap masih ada masa mergiki. Gimana ya gak bisa hatinya baik. Jadi orang yang hatinya baik pasti gak merasa memiliki. Jadi dia hidup ini ya. Hanya hidup menjalani kehidupan ini. Itu sulit memang. Jadi tirakat yang paling berat itu bukan puasa. Bukan. Bukan melek. Tapi punya hati yang baik ya. Iya. Saya aja masih belajar kok. Kadang-kadang gimana ya. Gak bisa. Tapi ya belajar gitu. Yang penting kalau kita mau belajar tentang hati yang baik. Kalau kita salah. Ya kita minta maaf. Abis itu kita mulai lagi. Kadang-kadang yang sulit tuh. Memohon maaf. Itu sulit benar. Iya benar-benar. Gengsi gitu. Nah padahal itu kan hanya bagian kecil dari hati yang baik gitu. Jadi tirakatnya benar. Itu seumur hidup ngakuinnya. Nah bagaimana kan jeng budi bisa memberikan nasihat. Agar kita benar-benar bisa menyadarkan. Teman-teman kita yang begitu benci dengan orang yang tidak seagama gitu. Padahal ya kalau kita bisa masuk lebih dalam bahwa seluruh tubuh kita ini materi-materinya tersusun dari dulu. Kan bisa jadi nih salah satu bagian dari orang yang dulu agamanya Konghucu, Nasrani, Buddha, Hindu gitu. Iya gak kira-kira? Jadi sahabat dengan adanya banyak agama ini sebenarnya itu kan hanya keberagaman aja. Seperti kita sukanya pakai jeans atau pakai baju kaos. Jadi saya kalau memang kadang-kadang memang susah ya om. Karena tingkat pengetahuan agama itu harus mulai dari dasar dulu memang. Jadi dasar itu sulit kita ngomong. Kalau kita ngomong seperti ini nanti orang dasarnya masih marah. Jadi intinya gini semua ini memang awalnya dari Gusti Allah semua. Jadi cahaya itu tadi. Jadi adanya agama ini karena adanya macam-macam kelompok manusia. Ada yang orang suku-suku yang berbeda itu munculnya agama-agama. Jadi sebenarnya kalau kita bisa menempatkan agama ini untuk milik pribadi kita sendiri tidak akan terjadi masalah. Jadi ingat ya agama itu adalah milikmu pribadi. Bukan untuk kamu liatin keluar. Jadi agama itu ya untuk kamu sendiri. Yang tahu kamu diterima gak ya kan hanya kamu sama Tuhanmu gitu. Jadi istilahnya semua agama sekarang ini karena orang itu gak ngerti milik pribadi makanya kok gini. Kalau kita semakin dekat sama yang kita sembah itu kita akan mengikuti impartasi dari sifatnya dia. Sifatnya sang pencipta tadi. Jadi bukannya tambah lebih gimana gitu. Tapi jadi istilahnya saya pikir sudahlah istilahnya. Kita tenangin diri kita. Kita lakukan apa yang kita yakini dengan baik. Itu pasti kita akan bisa menerima orang lain. Oke. Seperti itu. Baik, baik. Pak Dodi, berik dulu. Berik dulu ya. Oke. Betul ya. Betul ya. Tidak berik dulu ya. Terima kasih.